Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lumpur petani Indonesia Sahabat-sahabat petani yang berbahagia Suri hari ini kami melakukan penyeprayan Bahan yang kami pakai adalah Yang pertama tentunya ini adalah Pencegahan dari serangan jamur dan bakteri Karena sekarang ini pada waktu pagi siang Kadang panas terik, kadang di sore hari hujan Alhamdulillah di sore hari ini tidak hujan ya Khawatir terjadi patah leher Jadi harus dicegah sebelum kejadian Dan hari ini kita menggunakan fungisida tetap fujiwan Fungisida yang murah meriah tapi efektif Fujiwan dosisnya kami berikan 25 mili per tangki Sebenarnya 20 mili itu sudah cukup Atau 16 mili Tapi biar lebih jos Kita kasih sekitar 25 mili fujiwannya Dan kita berikan juga bakteri sida Tentunya bakteri sida yang bisa compatible Kalau dimik dengan fujiwan Selain itu biar sekali jalan 2-3 pulau terlampaui Kita juga berikan insektisida Mengantisipasi adanya serangan walang sangit Namun saya amati tadi Aman ya Adalah walang sangit Tapi tidak terlalu parah Sehingga kami Mengantisipasinya Mengantisipasinya dengan memberikan insektisida Cukup yang murah meriah yang berbahan aktif Imadoklopit saja Seperti besvidor atau avidor Terus Lalu apa nutrisinya Ya nutrisinya Karena ini sore hari Mulut daun juga masih terbuka Dan Masih pukul 4 sore Jadi kita juga Kami juga memberikan Nutrisi Sesuai dengan masa pertumbuhannya Di masa generatif ya Mulai merunduk pengisian Nutrisi yang kami berikan Adalah Tentunya tetap KCL ya Kita pakai yang dosis tinggi Yaitu Pakai big fosfor Namun Hanya dikasih sekitar 25 mili ya Big fosfornya Big fosfornya Hanya dikasih 25 mili Untuk tangki Tangki 16 liter Selain big fosfor Kita juga Kasih perangsang Yaitu kita Kami memberikan SDPT Radik ya Juga dari Java Mask Radik Ini termasuk CPT dosis tinggi Untuk membantu Proses Pengisian Ya Tak lupa Juga kami Berikan silika Juga dengan dosis Yang sangat Sedikit aja dulu Tidak banyak-banyak Karena Ya Yang mau dispray ini banyak Sedangkan sedikitnya Tinggal sedikit Yang kami berikan Hanya sekitar 20 mili 20 mili Ya Sepraynya merata Agar betul-betul Mendapatkan jatah Semua ini ya Setiap dua baris Dua baris ini Jalannya Agar Betul-betul merata Gantuh Dapak Tak jauh geluh Gantuh Dek Tak jauh geluh Gantuh 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 dua Gantuh Nika Masuk Nika Biar Terjangkau Semua Maksudnya Ya Nampak Ada yang Putih-putih Itu Karena lolos Dari serangan Pengkirik batang Ada yang lolos Dari serangan Pengkirik batang Mungkin ketika Penyeprayan Tidak terjangkau Ya Jadi Long complete ya Untuk penyeprayan Sudah hari ini Dari Unginya Bakteri sidanya Kemudian CPT-nya Dan nutrisinya Engki Engki Ada sahabat petani Yang nyapa Ini Kalau Dilihat ya CPT-nya Memang galur Ya Kelemahan galur Itu memang Harus dimuliakan Terus Jadi untuk Tanam berikutnya Kami harus cari Yang serempak Tapi Mendingan lah Walaupun Juga ada yang Sedikit Meninggi Kalau untuk Kelasnya Galur Itu Ya wajar Beda dengan Varitas Pasti ada Kelemahan dan Kekurangan Kalau kita Tanam galur Update Kita terhadap Beni-beni Terbaru Itu cepat Ya Walaupun Juga Potensinya Potensi Ketidaksesuaian Dengan Deskripsi Juga ada Namanya Aja galur Boleh jadi Satu tempat Cocok Di tempat lain Tidak cocok Tapi kalau Ciputri Sudah Tanam Untuk yang Diga kalinya Untuk Tiga Lahan Yang Berbeda Sudah Walaupun Masih Di Dulu Tanamnya Di MT2 Tapi Selisih Di Dua tempat Selisih Rentang Waktu Satu Bulan Setengah Kemudian Sekarang Tanam Lagi Di MT3 Ini Sudah Usianya 70 HST Hampir Ya Hampir Masih 60 An Sedangkan Yang Baru Tanam Masih Sekitar Hampir 30 HST Jadi Sedisi Sekitar Satu Bulanan Cerah Sekali Hari ini Jadi Sangat Cocok Ya Surprise Fungisida Di Suri Hari Itu Mantap Tidak Ada Embun Tidak Ini Lorong 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 Sahabat Sahabat Tani Sudah Sudah Rapat Ya Kayak Ada Lorong Lorong Sudah Ini Lalu Dulu Terlihat 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 Gitu Ya Sekarang Sudah Sudah Tidak Kelihatan Fungsi Lorong Ini Untuk Mempermudah Proses Penyepraian Di Tempat Yang Lain Kami Coba Tanam Tegel Dengan Tidak Bikin Lorong Nah Ternyata Sulit Sekali Proses Penyepraian Jadi Banyak Padi Yang Terinjak Kalau Yang Dikasih Lorong Gini Aman Rapi Lagi Jadi Semakin Hari Semakin Menggoda Tanaman Padi Ini Padi Apa Jairang Malah Panjang Jibutri Ini Ada Yang Lolos Dari Seprayan Kemarin Ketika Dikena Sundep Tapi Sangat Kecil Sekali Proses Terus Ini Harus Dirutinkan Beberapa Hari Sekali Dilakukan Penyepraian Agar Proses Komisian Bisa Maksimal Demikian Sahabat Sahabat Tani Selanjutnya Kita akan Update Lagi Beberapa Hari Kedepan Untuk Penyepraian Selanjutnya Semoga Nanti Betul Berbobot Padi Jibutri Kami Ini Ini Kemarin Sempat Dibersihkan Gulma Gulma Padi Padian Atau Jejauannya Jejauannya Atau Jawan Ini Tapi Tidak Total Sudah Mulai Bersih Di Sebelah Selatan Ini Demikian Semoga Sesuai Ekspektasi Salam Satu Lumpur Perupatan Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh